Tengganti hari peduli sampah nasional tingkat Jawa Barat, wakil gubernur Jawa Barat berharap penggunaan plastik sekali pakai dihilangkan. Hal tersebut untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan warga Jawa Barat. Hingga saat ini sampah masih menjadi permasalahan serius di Jawa Barat. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Bambang Rianto, di kawasan Cekungan, Bandung saja setidaknya 2.000 ton sampah dibuang ke TPPAS Sari Mukti setiap hari. Bambang pun menyatakan Jabar masih perlu membenahi banyak hal, dimulai dari komitmen pemerintah dan masyarakat, partisipasi masyarakat, hingga prioritas program persampahan di pemerintah. Saya pikir kita masih perlu membenahi banyak ya, dari mulai bagaimana komitmen kita di pemerintah dan masyarakat itu masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat, kemudian juga program-program yang harus menjadi lebih prioritas di bidang persampahan di pemerintah itu saya pikir harus masih lebih ditingkatkan. Karena kita masih melihat bagaimana misalnya terjadinya polusi-polusi di sungai-sungai yang diakibatkan oleh sampah itu sangat masih banyak terjadi di Jawa Barat. Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan harapannya agar pola penggunaan plastik sekali pakai dihilangkan. Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi volume sampah di Jabar. Karena sekarang masyarakat kan berbeda dengan beberapa ton kebelakang, dulu minum pakai gelas, dulu minum pakai cangkir. Kalaupun bawa, bawa termos, bawa kompan, minum tetap pakai itu. Tapi sekarang dengan dunia yang serba cepat, serba mudah, semuanya pakai plastik. Bahkan kopi saja sekarang di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat parkir, menjual kopi plus dengan plastik sekali pakai langsung dibuang. Harapan kami pola seperti itu hilang sekarang, tetapi dengan kembali kepada hal yang dulu, yaitu minum pakai gelas, minum tidak pakai plastik yang sekali dibuang, tapi minum pakai halal yang bisa abadi dipakai untuk beberapa kali, bahkan bisa untuk selamanya. Hingga saat ini di Jawa Barat ada empat wilayah yang sudah memiliki peraturan terkait penanganan sampah plastik sekali pakai, yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Sinta Saptarina Sumiorino pun menyatakan apresiasinya terhadap Kota Bandung sebagai satu-satunya wilayah yang memiliki perda pelarangan plastik sekali pakai. Menurutnya di Indonesia baru ada dua provinsi yang memiliki peraturan terkait pelarangan plastik sekali pakai, sedangkan jumlah kabupaten-kota yang sudah memiliki peraturan tersebut yaitu 29. Dirinya pun berharap implementasi perda tersebut mulai dilaksanakan. Kalau kota kabupaten ada 29 kota kabupaten, kalau di Jawa Barat ada 4. Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi. Dan yang paling duluan itu dan bentuknya perda hanya kota Bandung di seluruh Indonesia. Jadi saya kira sekarang yang diperlukan adalah bagaimana mengimplementasikannya. Kalau peraturannya kan sudah ada ya, saya kira tinggal bagaimana Pemda mengajak semua pihak untuk melaksanakan perdanya. Sinta Saptorina pun menyatakan anggaran penanganan sampah dari pemerintah pusat berupa DAK, DID, dan BLPS pun diturunkan berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam penanganan sampah. Karenanya dirinya berharap tiap pemerintah daerah memberikan kinerja yang optimal dalam penanganan sampah.